Intro Foodies, kalian tau gak kalau bagian kaki ayam alias cekernya ternyata punya banyak penggemar loh? Kan dengan kolagen serta gelatin yang tinggi pada ceker, membuatnya punya sensasi berbeda ketika diolah menjadi aneka olahan masakan. Empuk, juicy dan bercita rasa gurih alami, jadi keunggulan dari ceker dibanding bagian ayam lainnya. Nah, gimana kalau kita coba ini olahan ceker yang berbeda nih kali ini? Yang pedes-pedes gitu, kayaknya enak ya. Sorry-sorry gini, kuy. Mas, Bu, mau nanya ini bener nih ceker ranjau cetar yang terkenal seantero depok? Ketemu. Ketemu juga tempatnya. Kita cek kali ya ke dalam ya, kita ngitip-ngitip. Foodies, sesuai namanya, warung ceker ranjau cetar ini memang punya spesialisasi dalam mengolah bagian kaki ayam. Tapi ternyata gak cuma ceker doang nih, Foodies. Ada juga bagian tulang ayam lainnya yang digunakan. Ini namanya tulangan. Oh, tulangan. Iya, jadi kalau kita bilang ini ranjaunya. Tengah, ntar lu, Bu. Macam mana? Kok tiba-tiba ada tulang? Ini kita di batang, ada di mana nih? Haha, Vino bisa aja. Beda dong, Vin. Ini beneran tulang ayam. Mulai dari kepala, leher, sampai sayap-sayapnya ada. Lengkap ya. Foodies tau gak kenapa disebut ranjau? Karena setiap kali kita makan daging ayam, seringkali kita mendapati beberapa tulang yang rasanya seperti ketemu ranjau atau jebakan Batman ya. Tapi ternyata justru itu sensasinya makan ayam. Mulut dan lidah kita sibuk dengan tulang-tulang itu. Oke, Foodies. Sekarang ini ternyata cara ngadonin, jadi ternyata disini ada dua tipe. Satu itu yang ranjaunya, ternyata itu tulangan dari ayam. Dan berikutnya adalah cekernya. Wah, wah, mantep banget nih porsinya. Super banyak. Kalau begini sih puas banget makannya ya. Walau cuma tulang-tulangan, tapi kalau segini banyak. Pastinya kenyang dong. Nah, oke Foodies, jadi kalau dimix, jadi namanya ceker ranjau. Karena ada dua-duanya, ada ceker dan ada ranjaunya. Nah, kita mix aja ya. Boleh, boleh. Isis di ceker. Oke, Vin. Om dasar sukanya ya. Semua tulang dan ceker yang ada disini sebenarnya sudah matang loh, Foodies. Semuanya juga sudah berbumbu. Tuh, lihat. Merah merona banget ya. Dan ini nih yang bikin spesial dan cetar di mulut kuah pedasnya, Foodies. Sekilas merahnya mirip bumbu seblak ya. Tapi bukan loh ini. Kuahnya tuh kuah kari spesial khas buatan sang pemilik tentunya. Waduh. Ini so good. Bumbu kuahnya ini spesial. Gak ada yang punya. Oke, Foodies. Nasaran? Masa seperti apa? Ikuti Vino ya. Oh iya, buat kalian yang kurang suka tulang, tenang nih. Kalian juga bisa kok pesen bagian daging ayamnya. Mau dada atau paha, semuanya ada. Dah, kalau soal harga gimana nih? Bervariasi Foodies, tapi yang pasti masih receh kok. Cuma 12-15 ribu aja per menunya. Satu lagi nih, kalau Foodies suka yang agak kriuk-kriuk, ada juga menu serba goyeng. Nama menunya emang begitu, Foodies. Mungkin biar mudah diingat pelanggan kali ya. Jadi kalian bisa request nih, ayamnya digoreng tepung. Nanti juga dapet kremesannya, alias remahan gorengnya yang enak banget itu. Asik kan? Foodies, kalian juga bisa tambahin menu lain nih, kayak tahu dan tempe dengan pilihan cara penyajian yang sama seperti ceker, ranjau, atau daging ayam. Tuh kan, lakam banget ya. Harganya cuma selisih seribu aja nih, Foodies. Kalau tahu tempenya, cuma 4 ribuan aja. Biasanya nih, yang namanya warga plus 6-2 tuh gak afdol makannya kalau gak ketemu nasi. Termasuk Vino juga nih, Foodies. Tenang, Vin. Apa sih yang gak ada di sini? Malah nasi bakar di sini katanya kualitasnya premium. Coba kita intip, Kui. Kalau gak pake nasi, itu gak makan rasanya, betul banget. Nah kira-kira, ini ada nasi apa nih yang spesial di sini? Di sini ada yang kita spesial, namanya nasi bakar. Saya pengen ini, mbak. Pengen yang rasa ikan tongkol, kalau boleh di mix sama si cumi, siapa tahu bisa. Boleh, siapa bisa. Nasinya bukan nasi putih biasa ternyata, Foodies, tapi pake nasi uduk. Wah, kebayang ya gurihnya. Ditambah, lihat tuh, sebanyak itu porsinya. Wow, kemanginya juga segambreng, gak pake ngitung. Terus nih, isiannya kalian bisa pilih. Ada cumi, tongkol, dan ayam suir yang semuanya serba pedas. Eh, tapi ya yang gak dayan pedas jangan sedih. Ada juga kok suir ayam yang gak pedas. Aman dong ya. Ya, keluar. Bayangin Foodies. Nasi aja bisa membelot. Nah, itu menunjukkan saking penuhnya makanan yang disini nih. Gak pelit. Bener, Vin. Ini mah kalau air tuh udah luber-luber ya. Nah, karena isinya banyak, jadi gulung daun pisangnya juga ekstra hati-hati. Biar isinya gak alam biar. Kayak hatimu karena si dia. Iya. All right, Foodies. Karena udah selesai nih, kita bikin nasi bakarnya. Sekarang kita saatnya tunggu di dalam. Oke, yuk. Nah, bakarnya pakai ini nih, Foodies. Ketimbang pakai cara pembakaran yang biasa, proses pemanggangan seperti ini akan membuat panas merata. Dari tepinya sampai ke dalam isian. Selain itu, panasnya juga awet. Jadi, saat disajikan, nasinya masih dalam keadaan hangat. Yuk, di absen dulu. Ceket dan ranjau ada. Ayam goreng tahu tempe juga ada. Nasi bakarnya lengkap dengan side dish, tahu goreng. Kuih, langsung kita santau. Sekarang ini di depan Vino udah ada makanan-makanan yang tadi kita di awal udah bikin juga. Salah satunya adalah ini, nasi bakarnya. Kita cobain. Giliran pertama nih, nasi bakar. Hmm, karena saat disajikan masih hangat. Aduh-aduh, aromanya aja udah menggoda banget, Foodies. Nah, nasi yang begini nih, gak cuma bikin kenyang. Pastinya juga bikin perut nyaman karena disantap dalam keadaan hangat. Wah, enak banget. Jadi bener, ternyata aromanya tuh udah wangi semuanya di sini. Mulai dari kemanginya terasa, terus di gitu aroma dari ikannya, dari cuminya. Sekarang gitu cobain ya. Foodies, ini beneran. Nasinya aja udah geli banget. Enak banget. Sekarang kita cobain di dalamnya ya. Ini sih paket lengkap ya, Foodies. Aroma daun pisang pemukusnya aja udah bikin lapar. Ditambah harumnya aroma nasi udug dan isiannya. Hmm, langzis. Oh iya, tadi kan Vino request nih isiannya campur. Gimana rasanya? Cuminya ini, dimakan tuh masih mau bersahabat alias gak alot. Biasanya kan kalau makan cumi itu, kalau cuminya diolahnya gak bener, dia agak-agak ngelawan gitu. Tapi ini enggak, ini enak banget. Dan lembuk. Apa ya? Lembuk maksudnya lembek dan empuk. Udah kena nasi, udah tenang dong ya. Ya, giliran selanjutnya nih. Menu favorit ceker dan ranjau pedas. Pokoknya enak bener. Jadi kayak ada rasa karinya juga, tapi pedasnya tuh masih bisa ditoleransi, masih enak dimakannya. Bumbu pedasnya tuh masih ada manisnya juga gitu. Gurih, manis. Terus kayak bikin kita tuh pengen makan lagi. Gak heran sih, Vino sampe meremelek keenakan kudis. Si ceker dan ranjaunya itu memang sudah dibumbui sebelumnya. Jadi tanpa kuah pedas sekalipun sebenarnya udah enak. Dan makin nikmat lagi disantap ketika disiram kuah kari pedasnya. Double impact. Bumbunya tuh meresap ampe ke dalem-dalemnya. Jadi kayaknya si ayam ini sendiri, dia tuh udah pake bumbu sendiri sebelum dimasukin dengan si kuahnya. Kacau, foodies. Ini enak banget. Beneran. Satu lagi nih, makan disini gak boleh jaim ya. Harus total kayak pamungkas. I want you to the bone. Eh tapi kayaknya ada yang tetep nih gak serak kalau makan yang gak pake nasi. Gasket lah. Di dalam mulut nih kayak lagi ada yang tawuran gitu. Kedebak, 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 kedebak. Tapi enak banget. Bener, enak. Bener, aduh. Urusan pertulangan, udah nih, Vind. Terus itu ada yang masih utut tuh. Belum tersentuh loh. Gak mungkin kan kamu gak doain daging ayam ya. Ayam ini bener-bener ayam yang masih sugar fry. Jolosan tapi juga nikmat. Aslis ini meriah di mulut, foodies. Crispinya dapet. Enaknya juga dapet. Mantep lah. Gigit sampai bersih. Hmm, takunya lembut banget. Enak banget. Buat kalian yang kira-kira gak mau makan nasi, makan ini aja udah jadi nih. Eh, foodies. Kepada ngeliatin aja. Kepengen ya? Sama dong. Hahaha, ayoklah disekirakan ya kesini dan jawab rasa pengen tau kalian. Ceker dan ranjau pedas citar buka setiap hari. Lokasinya ada di Jalan Satu Saraya, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Nih, cari warungnya yang seperti ini ya. Semuanya menu yang ada di sini proven. Makan receh, harga receh, menu receh. Tapi rasanya enggak receh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!